Halo kawan-kawan, selamat pagi berjumpa kembali dengan trending topic 99 pada video kali ini saya akan membahas tentang istilah kecebong dan kampret yang akhir-akhir ini menjadi viral di media sosial kalau kita bicara tentang kecebong dan kampret ini tak lepas dari persoalan politik yang sedang menghangat di negeri kita terutama menjelang pemilihan presiden tahun 2019 nanti karena di awal bulan Agustus yaitu sekitar tanggal 4 ini sudah dimulai pendaptaran calon presiden dan wakil presiden ke komisi pemilihan umum dan ini harus mulai dijalankan nah menghangatnya suasana itu teman-teman istilah kecebong dan kampret ini mencuat lagi sehingga kemarin beberapa ulama kita hadir di Jakarta ada Aakim, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Felix Syao dan lain-lain ini mengadakan pertemuan relis conference di beberapa dengan beberapa media sosial dengan televisi dan lain-lain sebagainya agar supaya menghentikan istilah istilah yang yang tidak baik dengan istilah kampret dengan istilah kecebong dan ini sebenarnya positif artinya hal-hal yang tidak baik itu jangan diteruskan jadi menyebut orang dengan sebutan yang tidak pantas itu adalah kurang baik apalagi di agama Islam itu jelas dilarang jadi kalau membeli nama berikan nama yang baik jangan menggunakan istilah-istilah binatang seperti itu tetapi dalam politik teman-teman ini berbeda karena disana ada laman disana ada lawan politik yang mengatakan hal yang sama lalu asal-muasalnya itu seperti apa sih sebenarnya kalau saya baca di media sosial di facebook, di youtube, di twitter, di artikel, artikel yang lain sebenarnya kecebong kalau kita bicara kecebong itu berasal dari kesukaan Jokowi ketika masih jadi gubernur DKI Jakarta itu dia suka memelihara kodok teman-temannya jadi kodok dipelihara ribuan kodok dipelihara di kantor gubernur di rumah dinas dia pelihara kodok banyak sekali karena dia itu terinspirasi dengan suasana berdesaan, dengan suasana alam yang terbuka ketika ada suara kodok itu sesuatu yang alami kata Jokowi jadi dia senang pelihara itu sampai akhirnya Jokowi itu menjadi presiden dia juga pelihara lagi kodok itu di istana Bogor ada sebuah kolam besar dia pelihara itu kodok dilepaskan ribuan kodok karena dia ingin suasana yang alami katanya dengan suasana alami jauh dari suara pising motor, mobil, kenalpon dan sebagainya dia ingin berpikir secara jernih menyelesaikan perusahaan-perusahaan bangsa ini sehingga pihak lawan Jokowi Dodo mengatakan orang yang pro Jokowi adalah disebut dengan kecebong itu adalah asal-muasal kenapa orang menyebut kecebong karena kesukaan Jokowi adalah melihara kodok di istana baik waktu dia gubernur atau jadi presiden tapi akhir-akhir ini teman-teman kodok-kodok itu tidak bersuara nyaring tidak bersuara seperti alam pedesaan karena ternyata kodok itu banyak dimakan oleh biawa itu kodok kemudian kampret teman-temannya jadi orang-orang yang pro Jokowi mengatakan pro yang pro dengan Prabowo itu adalah kampret kampret itu kalau saya lihat di beberapa website itu berasal dari koalisi yang dibangun ketika Pilpres yaitu Prabowo itu membentuk koalisi yang namanya KMP KMP itu terdiri dari partai-partai misalkan PAN BKS Gerindra dulu ada Golkar ada P3 itu berkoalisi namanya KMP dan orang-orang menyebut koalisi merah putih ini disebut dengan kampret jadi mudah mudah di hafal jadi orang-orang yang pendukung ya kampret kampret itu sebenarnya kan kelelawar nama binatang juga kelelawar yang dipakai orang-orang yang pro Prabowo itu KMP kampret jadi kalau tidak ada hubungannya sebenarnya KMP dan kampret tapi kalau kecebong itu ada hubungannya karena Jokowi Dodo suka belihara kodok di istana baik jadi gubernur atau jadi presiden itu hubungannya dekat tetapi kalau istilah KMP kampret itu sebenarnya tidak ada hubungan itu karena Prabowo itu juga tidak tidak suka dengan pelihara-pelihara binatang yang disebut dengan kelelawar itu dia tidak suka dan dia tidak pelihara itu jadi korelasinya sangat jauh sekali kalau kita bicara KMP itu kampret tetapi teman-teman ya kalau kita mendengarkan ceramah dari beberapa ulama memang istilah-istilah itu harusnya dihentikan kalau kita memakai istilah itu sebenarnya itu kan termasuk apa ya istilah yang merendahkan orang lain jadi itu minta dari al-akim itu tidak usah digunakan lah istilah semacam itu karena itu merendahkan manusia manusia itu disamakan dengan hewan itu kan tidak bagus dan ini menjadi istilah istilah yang apa ya yang tidak perlu dikembangkan kalau kita ingin berpolitik ya politik dengan kecerdasan politik dengan kemampuan politik program yang bisa mengantarkan bangsa ini menjadi lebih baik lagi jadi itu harapan teman-temannya tapi realisasi di lapangan beda lagi karena kita sudah masuk dunia media sosial dunia maya begitu orang bicara semaunya itu tidak ada masalah asalkan tidak menyinggung tidak menyakiti orang sehingga orang itu menggugat itu yang menjadi masalah selama tidak ada gugatan tidak ada orang yang melaporkan itu tidak akan menjadi masalah dan harapan kita juga begitu teman-teman bagi yang pro maupun yang kontra pemerintah istilah-istilah kecepong kamret itu mengharus dihentikan karena itu tidak baik bagi pendidikan bangsa kita yang bangsa ini lebih mengutamakan adab sopan santon akhlak bulkarima karena itu jauh dari akhlak yang mulia itu teman-teman sekilas tentang kecepong dan kampret yang begitu viral di media sosial dan jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini sampai jumpa pada video yang datang sukses selalu dadah